Halo semua, kembali lagi di channel saya Nesia Dan kali ini, gue akan berbagi tutorial Bagaimana cara memanipulasi foto Menggunakan aplikasi PixArt Yang hasilnya akan seperti ini Jadi di foto ini Seolah-olah ada seseorang yang sedang tidur di pantai Menggunakan ombak sebagai selimutnya Dan disini gue pakai bahan-bahan atau foto sebagai berikut Jika kalian ingin menggunakan foto yang saya gunakan Kalian bisa klik link download yang ada di deskripsi Sebelum lanjut ke tutorial Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik atau set tombol subscribe Dan juga set icon notifikasinya Untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini Oke guys, pertama kita harus men-seleksi bagian kepala Sampai tangan ya Dari foto tersebut Oke, caranya sama seperti kemarin Kita tap icon buang atau cut out dalam bahasa Inggris Nah, ini dia Oke, langsung saja kita seleksi bagian kepala dan juga jari-jarinya guys Oke guys, setelah diseleksi kurang lebih akan jadi seperti ini seleksinya Dan kita simpan sebagai sticker Oke, setelah disimpan sebagai sticker Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini Sekarang kita masuk ke gambar guys Nah, ini dia gambar yang logonya seperti kuat Oke Dan setelah kita masuk ke gambar atau draw Sekarang kita coba untuk mengetilkan gambar dari si orang ini Oke, caranya kita tap layer Dan kita tap layer yang paling bawah atau yang ada foto si orang tersebut Dan kita tap icon titik 3 Lalu kita ubah bentuk guys Oke, jika sudah sekarang kita zoom out dengan cara mencubitnya ke dalam seperti ini guys Nah, seperti ini jadi gambarnya terlihat lebih kecil Oke, kita sesuaikan saja di tengah-tengah ya Oke, mungkin disini Oke, jika sudah kita cek list Jadi, kenapa disini gue coba untuk mengecilkan gambar orangnya Jadi, supaya air lautnya itu terlihat sebagian ya Tidak terlalu sedikit tapi tidak terlalu banyak juga Oke, jika sudah sekarang kita perhatikan juga layarnya Karena tadi masih di layar yang pertama Atau layar si foto ini Kita tap ke layar yang kosong Oke, jika sudah sekarang kita insert foto atau tambahkan foto Nah, ini foto Dan kita masukkan foto ombaknya guys Nah, ini dia Oke, dan disini Di tahap apa namanya ya Mungkin tahap riset kali guys ya Kita pilih rasionya 16 banding 9 Nah, begini kannya pas dah Biar sesuai sama rasio dengan gambar tadi Oke, lalu jika sudah kita ubah bentuk layarnya Oke, lalu kita flip dari atas ke bawah gitu Di balik guys ya Nah, seperti ini Kita checklist dan kita tab ubah bentuk lagi Dan disini kita akan menyesuaikan deteksi ombaknya guys Oke 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 Oke, mungkin disini dulu kali ya Nah Oke, tadi gue lupa seharusnya Layar ombak ini ada di paling bawah Nah, seperti ini Oke, kita ubah bentuk lagi Kita sesuaikan lagi guys Nah 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 Oke, kita bisa zoom Biar pas Oke Oke, mungkin seperti ini pas kali guys ya Oke Kita checklist Oke Oke guys Guys, jika sudah seperti ini Sekarang kita tambahkan satu layar kosong lagi Dengan tap layar Lalu kita tap icon plus Atau tambah layar Disini kita bisa pilih Kita pilih yang lapisan kosong atau empty layar Dan kita pindahkan bagian layar yang kosong ini Ke bagian yang paling bawah guys Nah, seperti ini Kita tutup layarnya Dan kita insert Tambahkan foto Yaitu foto Foto ini guys Foto pasir tadi Oke, kita pilih rasio nya Yaitu 16.9 Dan kita checklist Oke Sama saja seperti tadi Kita flip ya Gambarnya dari Sini Bapak bentuk Jadi atas Jadi bawah gitu guys Oke Sudah kita masih tap sini lagi Bapak bentuk lagi Dan kita sesuaikan ukurannya Oke Jadi akan seperti ini guys Dan sekarang kita pindah ke layar yang ada ombaknya guys Karena kita disini akan menghapus bagian pantai pasirnya Karena ini beda dengan yang di belakangnya Sekarang kita tap eraser untuk menghapusnya Dan kita tap lagi eraser untuk mereset atau meng setting ukuran penghapusnya Oke disini saya akan pilih yang ketiga ini Yang agak blur gitu ya Dan kita ubah ukuran pikselnya menjadi agak besar Mungkin 84 Tapi disini saya akan menurunkan opacity nya menjadi Ya setengahnya lah Oke Kurang lebih seperti ini guys Kita setting dan kita akan menghapus bagian pantai yang berlebih ini guys Oke guys Jadi kurang lebih akan jadi seperti ini Pasir dari foto ombaknya sudah kita hilangkan Jadi terlihat lebih menyatu dengan gambar yang sekarang ini Namun disini masih banyak sekali sisa-sisa seleksi dari bagian orang ini ya Seperti ini guys Kita lihat di bagian rambutnya ini masih ada warna putih dari background belakangnya yaitu bantal Dan disini juga tuh Kalau kita perhatikan ya Jadi disini kita akan menghapus bagian-bagian yang terlihat mengganggu ini Oke kita pindah ke layar yang ada orangnya disini Oke kita akan pindah ke layar yang ada orangnya Yang paling atas Dan kita akan menghapus bagian-bagian yang terlihat tidak rapi Oke Kita pindah ke layar yang ada orangnya Dan kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil ya guys ya Sesuai kebutuhan aja Oke Kita hapus sekarang Oke guys kita sudah kita bisa simpan gambarnya dengan cara cat titik 3 dan kita simpan gambar Oke dan disini saya akan coba untuk mengkrop gambarnya Agar enggak terlalu lebar bagian apa sisi kanan kirinya Kita potong gambar sini dan kita pilih rasio 1 banding 1 guys Oke seperti ini Nah dan kita sesuaikan tangan kanan dan kirinya seperti ini guys ya Nah seperti ini kurang lebih guys Oke jika sudah kita langsung tap checklist aja Untuk menyimpannya ke galeri dan kita tap icon next ini Dan kita bisa langsung simpan ke galeri Oke kita klik simpan Kita simpan di galeri kita Oke guys demikian video kali ini Jika bermanfaat silahkan klik tombol like Sampai jumpa di video kedatang And stay creative